Intro Selamat sore peran netizen, manapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi Bagi kita semua Wow, 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 wow Luar biasa, luar biasa Ini 50 toko anti korupsi surati partai-partai desak hak angket pemilu Saya kira dengan adanya hak angket ini Mereka sudah mulai ketar ketir sebenarnya Istana mulai panik Jokowi mulai panik 02 mulai panik Mengapa saya katakan begitu? Karena kalau menjadi kekuatan di DPR Mereka bersatu 01 dan 03 Bukan tidak mungkin begitu kan ya Bema'zulan, maaf Hak angket ini akan tetap sukses disitu Tetap bergulir disitu Walaupun nanti Presiden Jokowi Misalnya sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Lengser misalnya Ini hak angket tetap bergulir Dan Pak Jokowi akan diseret ke pengadilan Ya, bukan tidak mungkin seperti itu Begitu kan Kata siapa hak angket tidak ada gunanya? Loh, kata siapa begitu? Jadi, apalagi di belakang seorang DPR Pasti ada ya Seorang yang kemudian punya pengalaman Seperti Pak Mahfud misalnya Pasti punya oret-oretan Apa kelemahan Apa namanya Konstitusi kita Apa kelemahan ini Apa yang kemudian menjadi masukan sana sini Bukan tidak mungkin begitu kan Ya, Pak Mahfud itu kan orang pinter Dia tahu bagaimana kelemahan-kelemahan dari Ini begitu kan Tapi tentunya dengan adanya seperti ini Saya kira Ini akan semakin seru begitu kan Ya, untuk menunjukkan Ya, apa yang sebenarnya terjadi pada pemilu ini Sebenarnya Sebenarnya Hak angket itu tidak perlu kita Pemakzulan Jokowi Tidak perlu kita Seorang Jokowi mundur begitu kan Tapi yang terpenting adalah Bagaimana Ya, pemilu ini Benar-benar Dugaan-dugaan yang kemudian dianggap sebagai Kecurangan Itu diungkapkan kembali begitu kan Harus dicari betul Salah satunya yang harus kita minta adalah Bagaimana KPU harus diaudit secara forensik disitu Bagaimana data-data yang bergerak Bagaimana data-data yang masuk sana sini Begitu Itu pasti ketahuan disitu begitu kan Tanpa adanya pemakzulan Jokowi Itu sudah mulai kelihatan Siapa yang sebenarnya Di dalamnya bermain Jangan-jangan begitu kan ya Ketua KPU-nya Tidak tahu terkait dengan adanya Sistem yang kemudian dijalankan Oleh KPU-nya sendiri Jangan-jangan Jangan-jangan ada yang mengontrol mereka Pihak ketiga misalnya Atau orang yang sudah Apa namanya Dipercaya untuk mengelola Sistem KPU ini misalnya Tapi bukan KPU Itu yang menjadi kendala penting Begitu kan Maka ini harus diaudit betul Apakah seorang Ketua KPU tahu Terkait dengan sistem Sireka Dengan sistem KPU Yang selama ini dijalankan Tahu nggak begitu kan Sistemnya tahu nggak Nah itu yang menjadi Pertanyaan penting bagi kita Maka Nuansa-nuansa seperti itu Harus begitu kan ya Maka kalau semisal ada Pemakzulan Jokowi Dan sebagainya Wah itu bonus begitu kan Jadi bonus mereka begitu Jadi tanpa Pemakzulan Jokowi saja Sudah kelihatan bagaimana Nuansa-nuansa yang kemudian Ada selama ini Bahkan 50 tokoh Anti korupsi ini Surati partai-partainya Desa hak anket disitu Salah satunya mungkin Partai Nasdem PKS BDP Yang kemudian masuk di Parlemen begitu kan Ya dukung hak anket Katanya begitu Bahkan Bahkan ada yang Ada yang Mengatakan bahwa Sekalian tambahin Isi suratnya Sama ketua parpol Ya Kalian nggak usah takut Walaupun kalian punya Dosa korupsi Tapi Jokowi Lebih banyak dari Kalian Ya Apa namanya Apa ini Pelanggaran Rakyat akan lebih banyak Mendukung Dan agar dapat Dihentikan kekuasaan Jokowi dan dinastinya Saya kira Kalau sampai Mereka Ada Apa namanya Pemakzulan Jokowi Bahkan pojokis sampai mundur Begitu kan Saya rasa Apa namanya Itu bonus Begitu Yang penting adalah hak anket Untuk mencari Duga-dugaan Kecurangan yang ada Selama ini Kalau mereka Berujung pemakzulan Bukan tidak mungkin Begitu kan Maka Yang pertama kali Yang harus kita usut Adalah bagaimana KPU harus Diferencic terlebih dahulu Begitu kan Walaupun secara Tidak langsung Bisa membatalkan Eh tidak bisa Membatalkan Hasil Dari keputusan KPU Tapi setidaknya Mereka mencari Titik temu Bagaimana Duga-dugaan Kecurangan yang Selama ini ada Nah Banyak muncul spekulasi Begitu kan Ya salah satunya Harus Diuji Fransik disitu Begitu Maka kalau sudah Diuji sana sini Ya Sudah kelihatan Misalnya ya Kita eksekusi aja Dalam artian bahwa Ya KPU Jangan sampai lagi Begitu kan Ya terjadi lagi Di 2029 Kan seharusnya Seperti itu Begitu Maka Kalau mereka Ada Ada apa namanya Ada Pemazulan Wah itu bonus Begitu kan Ya Semakin megawati diam Akan semakin banyak Dan besar tawaran Serta iming-iming Yang akan diterima Kenapa Kenapa Enggak didesak juga Partai-partai tersebut Untuk sahkan Undang-undang Perampasan aset Ya mereka takut Begitu kan Ya Bagaimana tidak takut Ong-ong-ong Mereka sudah Jelas-jelas Kok disitu Begitu Artinya apa Artinya Masyarakat hari ini Begitu kan Ya Kalau kita melihat Dengan Adanya Seperti ini Maka Harus Ya Harus memang Benar-benar Apa namanya Harus benar-benar Dilakukan Begitu kan Ya Maka Dari beberapa Tokoh ini Sudah menunjukkan Bagaimana Ya Hak ankit ini Benar-benar berjalan Sampai mereka Menyorati Begitu kan Ya Para Anggota partai Begitu kan Ketua umum partai Disitu ini 50 tokoh Anti korupsi Surati partai-partai Desa Hak Angket Pemilu Sebanyak 50 aktivis Anti korupsi Hingga mantan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Mengirim surat Kepada sejumlah Ketua umum Partai politik Untuk mendorong Pengajuan hak angket Dugaan Pecurangan Pemilu Di 2024 Surat yang Diterbiakan oleh Juman Yang ditunjukkan Kepada Ketua umum PDP Megawati Soekarno Putri Ketua umum Partai Nasdem Suriapalo Ketua umum PKB Mohamed Iskandar Presiden PKS Ahmad Sahihud Dan Ketua Umum P3 Mohamed Mardiono Bahkan Dalam surat itu Tokoh masyarakat Mengatakan Terjadi praktek Kecurangan Dalam Pemilu Di 2008 Di dalam Pemantauan kami Dugaan Kecurangan Penyelenggaran Pemilu Yang dipersoalkan Oleh masyarakat Terjadi Bukan Hanya Pada Saat Dari Pencalonan 14 Februari 2008 Tetapi Sejak Awal proses Penyelenggaran Pemilu Hingga Pasca Pelasanan Proses Penghitungan Suara Yang dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Atau KPU Dan Aparatur Kekuasaan Lainnya Sangat Luar biasa Ternyata Dari Masyarakat Menggaungkan Hak Angket Ini Bahkan Ini Mengatakan Kecurangan Itu Disebut Tidak Hanya Menyakiti Hati Nurani Rakyat Tetapi Menirbukan Kekerasan Jika Kecurangan Dibiarkan Sambung Suara Tersebut Maka Penegak Hukum Akan Dihinakan Dan Demokrasi Terjungkal Sementara Itu Pelaku Kecurangan Pemilu Harus Terus Bersih Maharajala Begitu Menjadi Kian Bengis Tak Lagi Menghidupkan Presiden Busuk Dan Benjat Di Dalam Suatu Proses Pemilu Bahkan Sebagai Akibatnya Masyarakat Tidak Akan Patuh Dan Dipimpin Kekuasaan Dan Sebaruan Berbagai Kebijakan Negara Yang Dihasilkan Karena Itu Partai Politik Diharapkan Menggerakkan Fraksi-fraksi Anggota DPR Untuk Mengajukan Hak Angket Untuk Dugaan Dugaan Kecurangan Selama Ini Ya Sebenarnya Bagus Sebenarnya Maka Sampai Hari Ini Saya Berspekulasi Begini Kalau DPR Itu Mereka Bersatu Berapa Kursi Sekitar 13 Kursi 01 Dan 03 Itu Sudah Punya Power Sudah Kekuatan Tapi Nampaknya Sekarang Masyarakat Menilai Bahwa DPR Agak Maju Mundur Terutama Orang Yang Tidak Dipilih Lagi Buat Apa Saya Memperjuangkan Ini Memperjuangkan Itu Kalau Misalnya Saya Tidak Terpilih Lagi Misalnya Atau Orang Yang Kemudian Tersandra Itu Yang Menjadi Pertanyaan Penting Bagi Kita Maka Sekali Lagi Kalau Memang Menggaungkan Haken Ya Harus Kompak Disitu Satu Tujuan Satu Visi Untuk Mengusut Duga-dugaan Kecurangan Kalau Disisi Lain Hanya Mendeskualifikasi Seorang Gibran Terus Kemudian Pemazulan Ya Itu Bonus Mereka Begitu Kan Ya Bahkan Sampai Sampai Begitu Kan Ya Hak Akit Itu Kalau Memang Benar-benar Mereka Tembus Mereka Sudah Berhasil Ya Berujung Disitu Begitu Mungkin Itu Yang Yang Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Dan Youtube Dari Podcast Rakyat Ini